Tersangka otak pelaku pembunuhan satu keluarga, Andi Lala, ditangkap di Jalan Lintas Rengat, Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Pelaku ditangkap tim gabungan Polda Sumatra Utara, Polda Riau, dan Polres Indragiri Hulu, Sabtu Dinihari. Saat ditangkap, pelaku sempat berusaha melawan. Pelaku Andi Lala sehari-hari bekerja sebagai tukang las. Ia diduga sebagai otak pembunuhan pasangan suami istri Rianto dan Riani, serta dua anak Shifa Fadilah dan Gilang Laksono, serta orang tua mereka Marni. Motif pembunuhan diduga karena pelaku ingin menguasai harta korban. Sebelumnya pada Rabu lalu, Polda Sumatra Utara telah menangkap Roni dan Andi Sabutra yang berperan sebagai eksekutor pembunuhan sadis tersebut.